Oke disini ada soal dari garam mana Di bawah ini yang mengalami Hidrolisis total Hidrolisis total itu terjadi Kalau dia terbentuknya itu Garamnya ya dibentuk dari Asam lemah Atau ditambah dengan basa lemah Nah sekarang Kalau kita lihat disini NH4Br NH4Br berarti terbentuk dari apa Dari NH4OH Yaitu sebagai basa lemah Ditambah dengan HBr HBr ini sebagai asam lemah Asam kuat ya Karena disini asam bromida Nah berarti dia termasuk Hidrolisisnya adalah sebagian karena terbentuk dari Kuat dengan lemah K2CO3 berarti dari KOH, nah KOH itu apa Basa kuat H2CO3 termasuk Asam lemah Nah jadi dia disini Termasuk hidrolisis sebagian juga Karena KOH kuat H2CO3 nya lemah Berarti sebagian hidrolisisnya BaCO3 berarti dari BaOH2 Nah BaOH2 itu termasuk Basa kuat Dan CO3 nya dari H2CO3 yaitu asam lemah Berarti dia sebagian juga ya AlCO3 berarti dari AlCO3 yaitu basa lemah HCL nya adalah Asam kuat ya Ini termasuk juga sebagian Al2CO3 2 kali Berarti dari AlOH3 yaitu sebagai Basa lemah CO3 nya itu dari H2CO3 Ya Berarti asam lemah Nah karena dia terbentuk dari Asam lemah dan basa lemah Maka akan terbentuk garam Yang mengalami Hidrolisis total Jadi jawaban kita adalah yang E Terima kasih